oke teman-teman kita udah di after effectnya sebentar loading oke kita langsung aja di new composition saya kasih ini adalah komposisi utamanya ya komposisi utama oke kita biarin dulu kita new lagi new composition ini adalah patternnya kita buat dulu patternnya seperti ini udah oke kita okekan saja nah di bagian pattern ini kita boleh bikin bentuk-bentuk misalnya kotak ya kita pilih ini nih kita gini misalnya nah gede ini lah ya gede ini terus teman-teman fillnya nih fill yang bagian sini teman-teman klik di samping nih kosongin fillnya jadi non lalu stroke-nya teman-teman centang sorry yang ini nih teman-teman centang nih oke udah ya untuk warnanya saya pakai warna putih aja ketebalannya 8 oke terus disini kita nyalain yang namanya trim pad oke kita nyalain trim pad kita buka disini untuk startnya pertama-tama kita kasih 100 disini 100 lalu pencet shift pencet shift sama patchdown sekali 2 kali pencet 2 kali terus abis itu kita jadikan ke 0 ya kita patch up lagi disini jadi 100 seperti ini seperti ini kita select keduanya kita klik F9 buat jadi easy ease nanti seperti ini oke disini masih kurang rapat sepertinya ini 0 sorry ya ini 0 oke kalau teman-teman merasa terlalu cepat boleh kita jauhin lagi ya mungkin kita patchdownnya kan tadi 2 kali kita shift sama patchdown mungkin bisa 4 kali 5 kali lah ya 5 kali oke patchdown 5 kali oke kita lihat gimana apakah masih percepat oh udah enggak ya lah ya jadi patchdown 5 kali nah disini kita kasih nama sorry kita rename dulu ke kanan rename kita kasih nama nih kotak oke selanjutnya kita atur dulu posisinya pencet P kita atur dulu posisinya seperti ini oke kita atur disini lah ya oke kita atur disini oke kita buka kita klik U pada keyboard oke disini dan 0 sebentar ya oke oke ya seperti ini sudah selanjutnya kita akan copy yang ini kita copy pencet C kita copy kita paste down lagi 1 2 3 4 5 kita paste disini oke kalau nggak nanti kita bikin keyframe baru aja ya kita bikin ini 100 lagi oke nah jadi nanti hasil akan seperti ini set oh sorry oke kita paste down dulu 3 kali 1 2 3 kita klik keyframe ini kita 1 2 3 4 5 kita pilih 100 nah jadi nanti akan seperti ini kira-kira set oke yang ini di ini juga select semua pilih easy oke nah ini kotak jadi selanjutnya kita bikin bentuk lain kita pilih stand out pada keyboard buat ubah nah jadi bentuk lingkaran oke kita balik ke keyframe sini saya mau lihat sepeda apa oke segini aja ya kali ya segini aja mungkin udah cukup oke stroke-nya samain aja 8 lalu di add ini kita juga tambahin trim pad saya lihat dulu ukurannya udah pas belum oke menurut saya sih udah pas ya cuma mungkin posisinya saya ubah dulu sedikit seperti ini oke ya seperti ini kira-kira sorry lalu kita balik lagi ke sini ke trim padnya oke kita add trim pad disini samain aja nah kita samain aja ini kita klikin ini nah awalnya itu adalah 100 kita samain terus disini adalah 0 klik ini ya buat next keyframe ya oke lupa pencet topwatch-nya ya ampun oke disini 0 kita kembali lagi ke keyframe yang awal disini 100 jangan lupa select semua F9 easy is kembali lagi ke sini maju lagi ini maju lagi tahan keyframe ini kita patch gak usah patch down klik aja ini kita pilih angka 100 jangan lupa kita select terus kita pencet F9 oke jadi kita lihat dulu bagaimana oke oke ya jadi kira-kira seperti itu selanjutnya kita lihat ada bentuk apa lagi kita petang alt oke bentuknya akan saya pilih bentuk bintang testnya teman-teman ya cuma ada tiga pilihan si bintang ya oke saya pilih ini ya saya pilih bentuk heksagonal aja saya tekan U pada keyboard oke disini aja oke sepertinya aduh oke 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 ya kira-kira seperti ini mungkin ya oke saya atur dulu posisinya baru saya mainin keyframenya sebentar oke sorry oh sorry sorry ya jadi jangan klik apa-apa dulu langsung disini jangan di klik dulu nah kita bikin shape baru ya kalau teman-teman tadi ke klik salah satu ini nanti dia bakal jadi nyatu gitu loh ya oke saya pilih P-nya dulu saya lihat dulu apakah ukurannya udah sama oke kira-kira seperti ini lah ya udah sama ya lah ya oke saya akan klik U disini disini kita boleh tambahin trim pad lagi sama ini caranya sama jadi saya percepat aja biar menghemat waktu ya oke sudah jadi nanti kalau sudah jadi kira-kira jadi seperti ini nah oke ya lihat ya oke nah jadi sekarang saya select semuanya saya klik kanan saya pilih pre-compose move all attribute misalnya ini adalah patternnya kita tulis ya patternnya kita klik oke nah sekarang ada pattern yang baru ya nah sorry ini kita namain aja pattern 1 ya biar gak bingung nanti oke kita kembali ke komposisi utama kita masukin si pattern ini kita lihat nah oke selanjutnya kita klik kanan disini kita tambah new kita pilih solid untuk background warnanya teman-teman bebas saya akan mungkin pilih agak warna biru tua seperti ini kita klik oke nah jadi nanti seperti ini oke jangan lupa ya ini taruh di atas ini taruh di atas ya hop hop oke nah untuk posisinya saya akan ketengahin dulu sebentar saya atur play dulu posisinya saya ketengahin dulu oke seperti ini kira-kira oke teman-teman tadi saya ada kesalahan sedikit sebenarnya kita cuma tinggal pakai efek sisi tp tile ya jadi ini adalah efek port menggandakan tapi nah kenapa di adobe saya gak bisa error atau bagaimana oke jadi karena ini gak bisa kita pakai cara manual saja kita shift sama D kita copy kita ctld kita copy nah posisinya kita naik kita naikin seperti ini oke kita naikin shift sama ctld lagi p kita naikin lagi seperti ini sorry kita naikin lagi oke ctld lagi posisinya kita naikin lagi seperti ini oke nah habis itu nah habis itu kita tinggal shift D lagi ctld lagi sekarang kita copy ke bawah oke seperti ini kira-kira ctld dan seterusnya ya silahkan teman-teman terusin gak tau kenapa sisi saya kayaknya lagi error jadi kita pakai cara manual saja ya oke seperti ini dan kalau teman-teman sudah seperti ini biar hemat tempat teman-teman silahkan selek semua klik kanan pre-compose adalah pattern banyak teman-teman klik oke seperti ini lalu teman-teman shift D lagi ctld lagi posisinya pindahin ke sini aduh oke pindahin ke sini nah oke lalu teman-teman ctld lagi posisinya pencet P teman-teman pindahin ke sini nah jadi nanti hasilnya bakal seperti ini ya set oke silahkan teman-teman di loop aja nanti oke jadi tutorial hari ini sampai di sini jika teman-teman suka jangan lupa klik tombol like kalau mau request tutorial apa silahkan saja tulis di kolom komentar jika saya bisa kasih buatkan terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati